Ambeien atau wasir atau hemoroid adalah pembekakan pembuluh darah di rektum atau anus. Ambeien merupakan hal yang dapat dialami oleh siapa saja dan umumnya dialami oleh mereka yang kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Ambeien atau wasir memiliki gejala mulai dari rasa bengkak atau perih pada anus, rasa gatal, dan pedarahan setelah BAB. Ada dua jenis wasir. Yang pertama adalah wasir internal atau pembekakan pembuluh darah di rektum yang tidak tampak dari luar. Sedangkan yang kedua adalah wasir eksternal atau wasir yang membengkakannya tampak dari luar dan terasa lebih nyeri. Wasir selain memberikan gejala bengkak pada anus juga memberikan gejala seperti rasa gatal, rasa benjolan yang terasa perih, kemudian terdarahan setelah BAB. Wasir dipicu atau disebabkan oleh kebiasaan mengejan yang terlampau keras saat BAB, kemudian sembelit atau konstipasi, kurang mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, dan kebiasaan mengangkat beban yang berat dan dapat terjadi pada perempuan hamil atau pada saat melahirkan. Wasir harus segera diobati agar pembekakannya tidak pecah, tidak melintir, dan pengobatan dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat untuk melancarkan BAB, menerapkan pola makan yang tinggi serat, kemudian menggunakan obat oles untuk wasir, dan apabila sudah cukup parah, maka dilakukan operasi pengangkatan wasir. Namun mencegah lebih baik daripada pengobati, oleh karena itu konsumsilah makanan yang tinggi serat, hindari mengejan telampau keras saat BAB, dan hindari pula duduk telampau lama, dan tentunya terapkan pola makan yang sehat dan aktiflah bergerak. Demikianlah penjelasan tentang wasir, saya Dr. Kalancari, dan kita akan temui di pembahasan topik berikutnya. Terima kasih telah menonton!